Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, balik lagi di channel ini bersama aku tentunya Dwi Ratri of Taktianita Nah di video kali ini kita bakalan sama-sama belajar tentang teori stimulus response dari Dolar dan Miller Namun sebelumnya ini kita bakalan bahas dulu tentang biografi singkat dari Dolar dan Miller John Dolar dilahirkan di Menasa, Wisconsin pada tanggal 29 Agustus 1900 John Dolar menerima gelar AB dari Universitas Wisconsin pada tahun 1922 Dan berturut-turut meraih gelar MA pada 1930 dan PhD-nya pada 1931 dalam bidang sosiologi di Universitas Chicago Ia memperoleh pendidikan dalam psikoanalisis dari Institut Berlin dan menjadi anggota dari Western New England Psychoanalytic Society Neil A. Miller dilahirkan di Milwaukee, Wisconsin pada tanggal 3 Agustus 1909 Neil A. Miller meraih gelar BS-nya dari Universitas Washington pada tahun 1931 Ia meraih gelar MA-nya dari Universitas Stanford pada tahun 1932 dan PhD-nya di bidang psikologi dari Universitas Yale pada tahun 1935 Tahun 1935 hingga 1936 yang mendapat beasiswa dari Social Science Research Council dan memanfaatkannya untuk mengikuti pendidikan analisis pada Institut Psikoanalisis WINA John Dolar dan Neil A. Miller bekerjasama di Institute of Human Relations Universitas Yale dan mengembangkan pendekatan interdisiplin tiga bidang ilmu yaitu teori belajar, psikoanalitik, dan antropologi sosial Teori Dolar dan Miller banyak dipengaruhi oleh teori Hall-Spencer yang terutama menangani peran motivasi dalam tingkah laku dan bagaimana motivasi belajar dapat diperoleh Dolar dan Miller berusaha menjelaskan konsep-konsep penting dari psikoanalitik seperti kecemasan, konflik, represi, menggunakan prinsip-prinsip psikologi belajar, dan kondisi sosial dari belajar Menurut Dolar dan Miller, bentuk sederhana dari teori belajar adalah mempelajari keadaan di mana terjadi hubungan antara respon dengan key stimulus-nya Bahasan mengenai prinsip-prinsip asosiasi, ganjaran atau reinforcement menjadi sangat penting Kita lanjut ke struktur kepribadian Nah, satu-satunya elemen dalam teori Dolar dan Miller yang memiliki sifat struktural adalah kebiasaan atau habit Wait, wait, apa sih sebenarnya habit itu? Habit adalah ikatan atau asosiasi antara stimulus dengan respon yang relatif stabil dan bertahan lama dalam kepribadian Dolar dan Miller itu musatin bahasanya mengenai proses belajar dan pentingnya kelompok habit dalam bentuk stimulus dan respon verbal atau kata-kata Dolar dan Miller ini juga mempertimbangkan dorongan sekunder kayak rasa takut itu sebagai bagian dari kepribadian yang relatif stabil Dorongan primer dan hubungan stimulus-respon yang bersifat bawaan atau innate itu nyumbangin struktur kepribadian Walaupun sebenarnya itu kurang penting dibandingkan habit dan dorongan sekunder Karena apa? Karena dorongan primer dan hubungan stimulus-respon bawaan ini itu nentuin taraf umum seseorang Bukan membuat seseorang itu jadi unik Kita lanjut ke dinamika kepribadian Yang pertama, motivasi, dorongan Dolar dan Miller sangat mengusatkan perhatiannya pada motif-motif penting seperti kecemasan atau dorongan Dalam menganalisa perkembangan dan elaborasi kecemasan inilah mereka berusaha menggambarkan proses umum yang mungkin berlaku untuk semua motif Dolar dan Miller mengemukakan bahwa bukan hanya dorongan primer yang diganti oleh dorongan sekunder Tetapi hadiah atau penguat yang primer ternyata juga diganti dengan hadiah atau penguat sekunder Hadiah atau penguat sekunder lama-kelamaan menjadi tidak efektif Kecuali kalau hadiah atau penguat sekunder itu kadang masih berlangsung bersamaan dengan penguat primer Yang kedua, proses belajar Sebagian besar dorongan sekunder yang dipelajari manusia dipelajari melalui belajar rasa takut dan kecemasan Untuk bisa belajar, orang harus menginginkan sesuatu, mengenalinya, mengerjakannya, dan mendapatkannya Ada empat komponen utama belajar Yaitu yang pertama, drive adalah stimulus atau dari dalam diri organisme yang mendorong terjadinya kegiatan Yang kedua, cue adalah stimulus yang memberi petunjuk perlunya dilakukan respon yang sesungguhnya Jenis dari kekuatan cue bervariasi dan variasi ini yang menentukan bagaimana reaksinya terhadapnya Yang ketiga, response adalah aktivitas yang dilakukan seseorang Dalam situasi tertentu, suatu stimulus menimbulkan respon-respon yang berurutan disebut dengan initial hierarchy of response Yang keempat, reinforcement sebagai drive pereda dorongan atau drive reduction Reduksi drive menjadi syarat mutlak dari reinforcement Kita lanjut untuk yang ketiga, proses mental yang lebih tinggi 1. Generalisasi stimulus Semakin mirip stimulus lain dengan stimulus aslinya, maka peluang terjadinya generalisasi tingkah laku, emosi, pikiran, atau sikap semakin besar 2. Reasoning Reasoning memberi kemudahan untuk merencanakan, menekankan tindakan pada masa yang akan datang, mengantisipasi respon agar menjadi lebih efektif 3. Bahasa Yang meliputi ucapan, pikiran, tulisan, maupun sikap tubuh Kata dapat menguatkan tingkah laku sekarang secara verbal dengan menggambarkan konsekuensi masa yang akan datang 4. Secondary drive Stimulus atau cue yang sering berasosiasi dengan kepuasan dorongan primer dapat menjadi reinforcement sekunder Semua drive sekunder dapat dianalisis asosiasinya dengan drive primer Walaupun terkadang asosiasi itu begitu komplek sehingga sukar ditemukan jejaknya Kita lanjut untuk yang keempat, model konflik Menurut Dillard dan Miller, konflik membuat orang tidak dapat merespon secara normal Ada 5 asumsi dasar mengenai tingkah laku konflik yaitu Pertama, kecenderungan mendekat atau gradient of approach Kecenderungan mendekati tujuan positif semakin kuat kalau orang semakin dekat dengan tujuannya itu Kedua, kecenderungannya menghindar atau gradient of avoidance Kecenderungan menghindar dari stimulus negatif semakin kuat ketika orang semakin dekat dengan stimulus negatif tersebut Ketiga, peningkatan gradient of avoidance lebih besar dibandingkan gradient of approach Keempat, meningkatnya dorongan yang berkaitan dengan mendekat atau menghindar akan meningkatkan gradient Jadi, meningkatnya motivasi akan memperkuat gradient mendekati atau gradient menjauhi pada semua titik jarak dari tujuan Kelima, manakala ada dua respon bersaing maka yang lebih kuat yang akan terjadi Kita lanjut untuk yang kelima, ketidaksadaran Faktor ketidaksadaran penting tapi berbeda dengan Freud Dollard dan Miller membagi isi-isi ketidaksadaran menjadi dua, yaitu Yang pertama, ketidaksadaran berisi hal yang tidak pernah disadari juga apa yang dipelajari secara nonverbal dan detail dari berbagai keterampilan motorik Yang kedua, berisi apa yang pernah disadari tetapi tidak bertahan dan menjadi tidak disadari karena adanya represi Kita lanjut ke perkembangan kepribadian yang akan kita perdalam melalui tiga aspek Yang pertama, perangkat innate respon sederhana dan primary process Bayi memiliki tiga repertoire primitif yang paling penting yaitu Pertama, refleks spesifik Bayi memiliki refleks yang spesifik kebanyakan berupa respon tertentu terhadap stimulus atau kelompok stimulus tertentu Kedua, refleks bawaan yang hirarki Kecenderungan respon tertentu terhadap situasi stimulus tertentu sebelum melakukan respon lainnya Ketiga, dorongan primer, stimulus internal yang kuat dan bertahan lama yang biasanya berkaitan dengan proses fisiologis Drive ini memotivasi bayi untuk melakukan sesuatu tetapi tidak menentukan aktivitas spesifik apa yang harus dilakukan Kita lanjut untuk yang kedua, konteks sosial Dollar dan Miller menekankan saling ketergantungan antara tingkah laku dengan lingkungan sosiokultural Prinsip belajarnya dapat diterapkan lintas budaya Dollar dan Miller yakin bahwa tingkah laku individu dipengaruhi oleh masyarakatnya Yang ketiga, situasi pembelajaran Dollar dan Miller mengemukakan empat hal yang mudah menimbulkan konflik dan gangguan emosi Yaitu situasi makan, pendidikan kebersihan, pendidikan seks awal, dan pengendalian marah dan agresi Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir yaitu tentang psikopatologi dan perubahan tingkah laku Dollar dan Miller itu mengandang tingkah laku normal sama neurotik itu dalam satu kontinum Bukan dua hal yang terpisah Tingkah laku neurotik itu dipelajari pakai prinsip yang sama dengan belajar tingkah laku normal Inti setiap neurosis itu adalah konflik ketidaksadaran yang kuat dan hampir selalu bersumber di masa kanak-kanak Sering selama empat situasi training anak itu membangun kecemasan dan rasa berdosa yang kuat Tentang ekspresi kebutuhan dasarnya Ngebentuk konflik yang terus berlanjut sampai dewasa Gimana nih teman-teman? Semoga teman-teman jadi lebih paham ya Semoga juga teman-teman bisa mengambil insight sebanyak-banyaknya dari video ini Nah dari aku cukup sekian apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan Thanks for your attention and see you next video Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh